Pakai kris naik LRT hanya bayar 1 rupiah Upaya Bank Indonesia mensosialisasikan penggunaan kris terus ditingkatkan dengan menambahkan kerjasama merchant baru salah satunya LRT Sumsel Selama ini pembelian tiket LRT Sumsel hanya bisa dibayar secara tunai saja namun kini bisa dibayar dengan kris LRT Sumsel memberikan promo naik LRT cukup bayar 1 rupiah dengan kuota terbatas perharinya Promo hanya berlaku 3 hari saja yakni 23-25 Agustus dan pembelian tiket dengan kris saat ini hanya berlaku di stasiun Bumi Sriwijaya saja atau LRT Stasiun Palembang Icon Mall LRT pakai kris untuk mempermudah digitalisasi untuk semua sektor transportasi sehingga penggunaan kris akan naik dan masyarakat lebih mudah menggunakan transportasi umum Kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Riki P. Gosali saat membuka kegiatan digitalisasi Kito Galo di Palembang Indah Mall Jumat 23 Agustus Namun saat ini pembayaran menggunakan kris baru bisa dilakukan di satu stasiun saja yakni stasiun Bumi Sriwijaya dan stasiun lain tengah dilakukan pengembangan sistem agar semua penumpang bisa melakukan pembayaran dengan kris di semua stasiun meski pembayaran baru bisa dilakukan di satu stasiun saja Namun pembelian tiket 1 rupiah berlaku untuk semua rute ke stasiun mana saja dan pembelian tiket langsung lebih dari satu tiket asalkan kuotanya masih tersedia Bank Indonesia mencatat saat ini perkembangan jumlah merchant dan user di Sumatera Selatan yang hingga saat ini telah menyentuh lebih dari 844 ribu merchant dan 1,35 juta pengguna Angka ini sekaligus menjadikan Sumatera Selatan menduduki peringkat kedua dengan jumlah merchant dan user kris terbanyak di wilayah Sumatera Transaksi bulanan kris di Sumatera Selatan pun tubuh pesat hingga mencapai 260 ribu transaksi dengan total nominal 31,63 miliar rupiah